Oke bosku, berikut ini merupakan prediksi linea up Timnas Indonesia U22 vs Timnas Myanmar DC Game Kamboja 2023. Namun sebelum videonya dimulai, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, umur 21 tahun, tinggi 177 cm, klub bersebaya. Berikutnya di posisi back kiri ada Pratama Arhan, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub berdi Tokyo. Kemudian di posisi back tengah ada nama Rizky Rido, umur 21 tahun, tinggi 183 cm, klub bersebaya FC. Kemudian di posisi back tengah lainnya ada Muhammad Ferrari, umur 19 tahun, tinggi 179 cm, klub bersebaya Jakarta. Kemudian di posisi back kanan ada nama Bagas Kapla, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub bersebaya. Oke, bos, berikutnya di posisi gelandang kiri ada nama Begam Putra, umur 21 tahun, tinggi 173 cm, klub bersebaya. Kemudian di posisi gelandang serang ada Marcelino Ferdinand, umur 19 tahun, tinggi 176 cm, klub KMSK Dainzi. Oke, kita lanjut lagi di posisi gelandang kanan ada Ananda Rehan, umur 19 tahun, tinggi 174 cm, klub BSM Makassar. Oke, bos, selanjutnya di posisi sayap kiri ada Jeanne Kelly Stroyer, umur 20 tahun, tinggi 169 cm, klub bersebaya. Kemudian di posisi sayap kanan ada nama Witan Sulaingan, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub bersebaya Jakarta. Dan kemudian di posisi penyerang tengah ada Ramadan Sananta, umur 20 tahun, tinggi 182 cm, klub BSM Makassar. Oke, bos-bosku, itulah sekilas informasi projeksi link-up timnas U22 versus timnas Myanmar di Siketa Koja 2023 ini. Oke, bagaimanakah menurut kalian, apakah timnas Indonesia kita mampu meraih kemenangan atas pertandingan melawan Myanmar nanti? Sebutkan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam, Pontiana Sport Channel.